seseorang merasa khawatir dengan kondisi kamu halo semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam rahayu temanku dan sahabatku terima kasih masih setia di channel Zodiacarian satu-satunya di Indonesia channel yang paling aktif dan responsif penanggapi request konsultasi dan pertanyaan dari teman-teman semua dan pada kesempatan kali ini saya akan bahas seseorang merasa khawatir dengan kondisi kamu nah seperti apa situasi yang ada dan siapa orang yang memang khawatir terkait dengan kondisi kamu yuk langsung saja disimak videonya sampai akhir supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman dan diharapan teman-teman sudah ada satu dekartu tarot yang tentu saja sudah saya ajak sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi nah seperti apa kondisi yang muncul dan seperti apa kondisi yang akan terjadi posisinya memang dikartu pertama langsung spesifik ya menuju kepada orang yang selama ini memang juga mencintai kamu peduli dengan kamu memiliki rasa sayang terhadap diri kamu artinya apa? orang ini betul-betul memiliki situasi yang seperti itu nah kenapa? kok mereka ini dalam kondisi yang khawatir? karena apa? dalam sisi pekerjaan mereka ini semacam memiliki firasat ya mereka ini memiliki firasat yang tidak baik-baik saja sedang terjadi di dalam diri kamu dan juga pekerjaan kamu ya memang kalau bisa dikatakan apakah benar? ya benar karena kamu pun juga dalam posisi pekerjaan dalam posisi usaha kamu pun juga bisa untuk lebih merasakan adanya beberapa situasi-situasi yang ada di dalam posisi diri kamu secara keseluruhan sehingga memang kalau bisa dikatakan saat ini kamu pun juga harus bisa untuk lebih bersyukur terkait dengan beberapa situasi-situasi yang kamu rasakan secara keseluruhan sehingga memang kalau bisa dikatakan saat ini kamu juga sudah mulai bisa untuk lebih bersyukur dengan beberapa hal-hal yang baik yang ada di dalam diri kamu karena apa? ada support system yang bagus ada support system yang positif sehingga memang kalau bisa dikatakan saat ini kamu juga harus bisa untuk lebih bersyukur dengan kemampuan kamu untuk menghadapi perkara-perkara yang ada tapi di sisi yang lainnya disini kamu pun juga harus bisa untuk lebih tenang kamu juga harus bisa untuk lebih waspada dengan beberapa masalah-masalah yang timbul karena apa? sepertinya kekhawatiran mereka itu betul-betul terjadi kenapa? karena dalam pekerjaan kamu dalam posisi usaha kamu itu ya memang ada-ada saja orang yang selalu mengganggu ada-ada saja orang yang selalu bisa untuk mengusik terkait dengan beberapa fase-fase yang ada di dalam posisi diri kamu secara menyeluruh sehingga memang kalau bisa di dalam keadaan saat ini kamu juga harus bisa untuk lebih sabar juga dengan beberapa fase-fase yang terjadi di dalam diri kamu secara menyeluruh dan kemudian dalam situasi yang terjadi saat ini pun kamu juga harus bisa untuk lebih sabar lebih tenang tidak usah terlalu emosional dengan beberapa fase yang kamu rasakan saat ini karena memang kalau bisa dikatakan saat ini pun kamu juga seharusnya bisa untuk lebih mengerti gitu loh dengan beberapa keadaan yang kamu rasakan saat ini dan apapun yang terjadi saat ini usahakan kamu juga harus bisa untuk lebih bersyukur terkait dengan beberapa fase yang terjadi di dalam diri kamu secara menyeluruh dan kemudian memang kamu juga harus paham juga beberapa orang tidak menyukai kamu bukan karena kamu jahat tapi karena kebahagiaan kamu sehingga apa? kebahagiaan yang seperti apa? karena kebahagiaan kamu itu menyakiti perasaannya gitu loh jadi memang dalam kondisi saat ini memang orang-orang yang sayang dengan kamu itu ngerasa khawatir dengan hal itu sehingga apa? tetap dalam mode silent karena kamu juga hidup di dalam situasi di mana kebahagiaan kamu malah menimbulkan masalah bagi orang lain sehingga kamu juga harus perlu untuk memelihara diri kamu dengan sebaik mungkin sehingga memang kalau bisa dikatakan saat ini ya diupayakan kamu juga harus bisa untuk lebih bersyukur dengan beberapa keadaan-keadaan yang baik dan juga bersyukur dengan beberapa keadaan-keadaan yang positif yang ada di dalam posisi kamu secara keseluruhan dan kemudian dalam fase yang terjadi berikutnya adalah tetap sabar tetap tenang kamu bisa untuk melewati itu semua dengan baik dan memang orang yang khawatir dengan kamu ini memang berusaha untuk membantu kamu tapi ya memang kamu dalam kondisi yang masih powerful kamu juga mohon maaf ya bukan berarti sombong tapi masih belum membutuhkan masih belum membutuhkan bantuan dari siapapun untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi sehingga kalau bisa dikatakan dalam konteks saat ini kamu pun juga sedang berupaya untuk menyelesaikan semuanya sendirian kamu sedang berupaya untuk menyelesaikan semuanya sendirian dan kamu juga memang tidak ingin merepotkan orang lain sehingga dengan situasi yang terjadi memang dia pun juga dalam kondisi yang memang juga memantau kamu dari jauh dan juga di dalam keadaan yang memang sedang berusaha sedang berusaha untuk apa? sedang berusaha untuk bagaimana menenangkan perasaannya karena apa? kekhawatiran dia itu juga cukup tebal gitu loh sehingga apa? dia berusaha untuk mengurangi kekhawatirannya terhadap diri kamu dan kalau bisa dikatakan siapakah orangnya adalah orang yang mencintai kamu bisa dari sisi keluarga ataupun bisa dari sisi pasangan kamu sehingga apa? sebenarnya kalau bisa dilihat dari video ini kamu harus bisa bersyukur karena apa? kamu memiliki support system yang baik kamu memiliki support system yang positif sehingga dengan kamu memiliki support system yang positif sehingga memang kamu juga harus bisa untuk lebih paham dengan beberapa keadaan-keadaan yang terjadi di dalam posisi diri mereka yang memang juga berusaha untuk menenangkan hatinya menenangkan pikirannya dan kemudian disini memang juga ada beberapa kondisi yang dimana dalam beberapa waktu ke depan kau pun juga ada situasi yang tidak baik-baik saja nah ketika kamu dalam kondisi yang tidak baik-baik saja tolonglah tetap mengupayakan agak sedikit berpura-pura supaya tetap terlihat baik-baik saja artinya dalam konteks saat ini kamu pun juga harus bisa untuk lebih paham harus bisa untuk lebih mengerti dengan beberapa situasi-situasi yang terjadi pada posisi diri kamu sehingga memang kalau bisa dikatakan yang terjadi adalah ya memang kamu juga agak bohong gak apa-apa ya supaya mereka ini tidak ada kekhawatiran-kekhawatiran yang terlalu berlebihan karena ketika mereka ini ada kekhawatiran yang terlalu berlebihan tentunya juga nanti akan malah menimbulkan beberapa permasalahan-permasalahan yang tidak begitu bagus terkait dengan beberapa situasi yang akan terjadi dan oleh karenanya disini kamu juga harus bisa seperti bebek ya di atas, jari atas terlihat baik-baik saja tapi sebenarnya dari bawah kau berusaha untuk menyelesaikan semuanya sendirian kenapa keluarga kamu, pasangan kamu saat ini pun juga betul-betul sedang dipenuhi dengan rasa kekhawatiran terkait dengan situasi yang tidak baik-baik saja kalau soal keuangan memang mereka ini gak khawatir ya karena kau pun juga masih memiliki beberapa energi-energi kecukupan yang terus muncul memiliki beberapa energi-energi kecukupan-kecukupan yang terus terjadi sehingga memang kamu juga harus bisa untuk lebih bersyukur dengan beberapa situasi-situasi yang ada di dalam posisi diri kamu saat ini sehingga Pak bersyukur dalam rezeki masih cukup aman tapi ya memang dalam koneksi antara orang-orang di sekitar kamu itulah yang mereka sebenarnya khawatirkan dan terbukti di kartu terakhir secara finansial kamu sama sekali tidak terlalu mengalami adanya beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi nah kurang lebih seperti ini situasi yang ada dari orang yang mengkhawatirkan kamu sampai jumpa Jaya Jaya Wijayanti Lepudine Pangastuti Jaya Hadidiningrat Rahayu Sakundumadi Wassalamualaikum Wr. Wb